Kasus penambahan COVID-19 di Indonesia ada di angka 1.362 kasus dalam 24 jam terakhir pada selasa 18 Januari 2022 hari ini. Dengan penambahan tersebut, maka kini total akumulasi angka positif COVID-19 ada di angka 4.273.783 kasus. Dari data tersebut dilaporkan, kasus kesembuhan bertambah menjadi 564 orang, sehingga total penambahan pasien sembuh pada selasa 18 Januari 2022 hari ini sebanyak 4.120.036 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 9 orang, sehingga total meninggal menjadi 144.183 orang. Sementara itu pemerintah saat ini sedang mewaspadai kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Dari data yang ada, ada penambahan 268 kasus Omicron, sehingga saat ini totalnya menjadi 840 kasus. Penambahan kasus Omicron tersebut terdiri dari 609, merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kemudian 172 kasus transmisi lokal dan 57 lainnya masih diteliti sumber penularannya. Mayoritas dari mereka menjalani karantina di RSDJ, Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!